Nur Wahyudi mantan kepala desa Sendang Waru Kecamatan Keragan beraksi seorang diri di depan kantor Bupati Rembang dengan membentangkan poster tuntutan awalnya pada tahun 2013 lalu Nur Wahyudi diberhentikan Bupati Rembang Muhammad Salim kala itu lantaran dianggap menyimpangkan alokasi dana desa yang totalnya sekitar 62 juta rupiah padahal Nur Wahyudi baru menjabat KD selama 3 tahun sehingga masih tersisa 3 tahun lagi Nur Wahyudi mengugat pemerintah Kabupaten Rembang ke pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Semarang namun dinyatakan kalah begitu pula saat banding di pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hasilnya juga kalah namun ketika peninjauan kembali di tataran Mahkamah Agung Nur Wahyudi diputus menang untuk seluruhnya sekaligus membatalkan surat keputusan Bupati Nur Wahyudi akhirnya nekat melakukan aksi tunggal di depan kantor Bupati agar pemerintah Kabupaten Rembang menjalankan putusan Mahkamah Agung ia berharap bisa meneruskan sisa jabatan Kepala Desa sampai purna dan mendapatkan ganti penghasilan sebagaimana mestinya keputusan ini segera dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung isinya apa sih Pak? isinya memulihkan hak-hak saya dan mengangkat saya sebagai Kepala Desa seperti semula masih sisa berapa lama Pak? sisa kurang lebih 3 tahun Alhamdulillah kemarin saya ketemu sama satu Pak Perti ya akan dipertimbangkan merasa tidak bersalah saya yakin saya tidak bersalah dan itu sudah dibuktikan dari Kejaksaan Negeri Rembang itu kasus siapa Pak? tuduhan saya dituduk korupsi lalu saya diberhentikan tidak dilaporkan ke polisi atau Kejaksaan langsung diberhentikan itu saja Nurwah Yudi gagal masuk ke ruangan Bupati Rembang Abdul Hafid yang dicegah anggota Satpol PP karena Bupati tengah rapat dengan jajarannya sementara itu asisten satu pemerintah Kabupaten Rembang Subakti mengaku sudah menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung pihaknya masih melakukan kajian sehingga belum bisa menyimpulkan langkah-langkah selanjutnya Memang yang persangkutan kemarin dengan penasihat tuduhnya Udah keputusannya menyampaikan harapannya agar Pemkap bisa melaksanakan dan menindaklanjuti hasil keputusan dari peninjauan kemarin tersebut kami akan baca seperti dulu hasilnya seperti apa dan nanti akan kita sampaikan pada pimpinan ada kesusahan sendiri ya kan mungkin di Sendangwaru kan sudah ada petingginya gitu ya nanti kita cermati amarah putusannya seperti apa kita belum berhenti kondisi menjadi rumit lantaran sekarang di desa Sendangwaru kecamatan Keragan sudah ada kepala desa baru hasil pilkades pasca lengsernya Nurwah Yudi waktu itu Nurwah Yudi sempat mengingatkan jangan ada pilkades dulu sambil menunggu hasil gugatan namun tidak ditanggapi dengan alasan desa harus segera punya pemimpin definitif tim liputan Cahaya TV